Halo teman-teman, ketemu lagi di Sherpa Produk Channel Di sini ada ikan sapu-sapu yang berada di dalam ember Ikan sapu-sapu ini ditemukan di area sungai Biasanya dia suka memakan langton atau lumut yang berada di sungai dan juga dekat persawahan Ikan sapu-sapu ini memiliki bentuk yang sangat unik Dimana dia memiliki mulut, tapi mulutnya berada di bawah ya teman-teman Sehingga banyak kita jemlai ikan sapu-sapu ini Terutama saat di aquarium atau ember yang banyak airnya itu akan menempel ya Karena dia sambil memakan lumut atau plankton Ikan sapu-sapu ini tadinya di area sungai saya sangat jarang sekali Tapi mulai akhir-akhir ini sangat banyak ditemukan ikan sapu-sapu ini Dulunya ikan sapu-sapu merupakan hewan hias atau ikan hias yang banyak diperjual belikan Di toko ikan, toko ikan hias Beginilah bentuknya ikan sapu-sapu ya teman-teman Bentuknya cukup unik Ya jadi seperti ini ya teman-teman Ikan sapu-sapu yang saya tampilkan di dalam ember Yang berisi air Tapi airnya ini sedikit ya teman-teman Ikan sapu-sapu ini juga memiliki sirip Dan juga tubuhnya ini keras ya teman-teman Katanya ini bisa dimakan Tapi kita harus tahu dulu apakah ikan ini habitatnya di tempat bersih atau otor Dan juga kita harus mengolahnya dengan tepat ya teman-teman Karena ikan ini omnivora Jadi kadang makanannya sembarangan ya Ya intinya kita harus hati-hati ya Jika ingin memakan ikan ini atau mengkonsumsinya Karena takutnya di dalam ikan ini mengandung racun Rayang berbahaya bagi tubuh Oke mungkin cukup sekian dulu videonya Jangan lupa bantu like, subscribe, dan juga komen Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen Terima kasih.